Intro Hujan Meteora Draconic Hal ini merupakan fenomena setiap tahun yang akan terjadi dan tepat pada bulan Oktober 2021. Hujan Meteor ini terjadi karena orbit bumi atau perjalanan rotasi yang dilakukan oleh bumi melintasi debu. Debu-debu tersebut merupakan hasil dari pembuangan sampah dari komet yang akan terlihat pada saat bumi melintasinya. Sehingga dapat menghasilkan visual meteor yang jatuh ke bumi dan disebut draconic. Meski demikian, beberapa meteor yang akan hujan ke bumi ini dapat dipastikan akan aman dan tidak mengganggu manusia. Sebab, meteor tersebut telah terlebih dahulu terbakar dalam lapisan atmosfer yang dimiliki oleh bumi. Diketahui, meteor draconic adalah meteor yang disebabkan ketika bumi bertabrakan dengan potongan puing-puing komet 21P atau Diakobini-Zinner. Komet memiliki orbit 6,5 tahun panjang yang berkala membawanya dekat Jupiter. Partikel yang dikeluarkan komet pada tahun 1900, sebagian besar masih utuh. Meteor tampak berasal dari titik dekat kepala Darko dan Dragon. Konstellasi yang terlihat sepanjang tahun bagi kebanyakan orang dengan pemandangan langit utara. Komet mengorbit matahari sekali setiap 6,6 tahun meninggalkan seluruh debu di belakangnya. Tahun ini akan terjadi pada tanggal 8 Oktober 2021. Hujan meteor ini bisa disaksikan masyarakat di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Puncak hujan meteor draconik diperkirakan akan terjadi pada 8 Oktober 2021, malam hari hingga dini hari. Namun, hujan meteor draconik sangat memungkinkan dilihat pada malam sebelum dan sesudahnya. Dikutip dari Earth Sky, hujan meteor ini bisa disaksikan tanpa menggunakan alat, mengingat bulan sabit lilin tipis sudah terbenam sebelum malam tiba. Sehingga, pancaran sinar bulan ini tidak menghalangi hujan meteor draconik tahun ini. Titik pancaran hujan meteor draconik hampir bertepatan dengan kepala konsolasi Draco de Dragon di langit utara. Itulah mengapa hujan meteor draconik paling baik dilihat dari negara belahan bumi utara seperti Jepang, Arab Saudi, dan Inggris. Namun, hujan meteor ini juga bisa disaksikan masyarakat yang berada di sebelah selatan salah satunya Indonesia. Terima kasih telah menonton!